Oke, salam hormat, salam sejahtera, saya Maedin Dimal, salah seorang ahli kita punya proyek penanaman Guarana juga di daerah Keningau, selaku pengurus kawasan juga. Dan saya pada ketika ini, saya sedang berada di sebuah lokasi yang sangat penting sekali di kampung-merampung Keningau ini, yaitu di Kebun Getah Saudara Jeffrey Lipaun, salah seorang pengurus mukim daerah Keningau dalam usaha program penanaman Guarana, negeri Sabah. Dan pada ketika ini, saya sedang bersama-sama dengan beliau di kebun ini untuk melakukan satu demo, lebih kepada demo lah kiranya, dalam apa yang kita nampak di sini ialah saya bersama-sama beliau di kebun beliau sendiri, Dan ini adalah sepukuk getah yang kita nampak di sini, sudah dituri pun, tapi ada lagi ini yang di bawah yang dia turi ini yang nampak macam belum timbul dia punya getah. Jadi di sini kita akan kemukakan beberapa soalan kepada beliau mengenai dengan bandaini. Jadi Saudara Tuan Jeffrey, terima kasih karena Anda sudi bersama dengan saya untuk membuat demo di sini. Saya ingin bertanya kepada Saudara Jeffrey, kenapa beli terjadi begini nih Tuan, yang ini turihan ini tidak nampak ini kesan-kesan getah dia. Macam mana beli terjadi begini Tuan, sila bagi jawaban. Selamat pagi, dipindikan cerita, pokok ini memang tidak mengeluarkan susu gata sudah, inilah yang menyebabkan banyak turi. Jadi hilang susu dia, karena kita selalu menggunakan spray racun, terutama sekali racun yang disimpan alai. Nah inilah yang menyebabkan gata akhirnya tiada susu, tapi pada hari ini kita sudah menyimpan bajatawikun. Bajatawikun, dan bajatawikun kita bubukan pada satu hari bulan julai. Satu hari bulan julai. Maksudnya, hari ini hasil gata, susu gata, kembali ada susu gata. Wah, tahniah Tuan, tahniah. Si Anapak pun di sini memang setelah beliau turi sebentar tadi, lalu dia punya susu gata ini pun timbul dan mencura-cura pula. Jadi inilah satu bukti nyata, betapa hebatnya bajatawikun ini ya. Sampai gata yang tidak begitu aktif atau tidak begitu rencak mengeluarkan susu pun. Supaya, supaya lah. Ya, apabila sudah dibubuh bajat ini, maka ianya akan terus jadi aktif untuk mengeluarkan susu. Susu gata, bukan susu apa, susu gata saja. Ya, tahniah lah kepada saudara Jeffrey Lipaun nih, karena rupanya beliau ini adalah salah seorang usahawan bagian gata juga di kampung-merampung ini. Dan saya dapat maklumat daripada beliau, tapi lebih bagus saya tanya beliau. Berapakah jumlah keluasan kebun gata kita di sini nih, Tuan Jeffrey? Yang ada sekarang ini? Ampat ikar saja. Ampat ikar, wah ini pun hebat sudah ini. Dia punya kulam ikan pun ada. Jadi, sebab setahannya Tuan. Jadi dengan demu-demu yang telah beliau lakukan ini, nampaknya ini gata pun, su gata pun rencak mencura-cura. Jadi, maha yang menoreh. Alah lah. Jadi. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton.